Rasman, King Kong, Otla, Babi, untung kamu gak jadi tetanggaku, kamu jadi tetanggaku, saya jamin rumahmu itu adalah nerakamu, paham kamu, sektor kamu. Apakah ini yang harus kita dengar? Muka saya diganti dengan muka bodoh. Apakah ini? Dan ada lebih video, kemaluan saya dicahit dan dibotong. Apakah ini? Maka menjadi kewajiban hukum kita, terutama Bang Koto, seni orang maya. Bang, saya terperangkan. Bung Rasman, saya pun sama advokat Bung Rasman. Saya depati. Anda mau melaporkan hakim Eman Sulaiman ke KY, itu hak Anda. Itu hak Anda yang jadi permasalahan saya. Tidak usah teriak-teriak, melaporkan-laporkan saja. Lalu Anda mau melihat bergejolaknya sampai di mana masyarakat. Anda mah senang melihat masyarakat tribut, melihat negara ini kacau. Anda senang. Kok terbalik Anda ini? Orang-orang ingin damai, kok Anda ingin bergejolak? Legal standing Anda pun tidak ada di kasus itu. Anda siapanya? Ya, sudah lah. Tidak usah cari-cari borok. Halo. Halo buat Bang Rasman yang terhormat ya, pengacara yang terkenal ya. Saya sebagai teman Bapak ya, Bang Rasman. Halo. Halo seandainya masalah ini Bapak tidak bisa mengatasi, saya siap menjadi pengganti Bapak ya. Sebagai pengacaranya ya. Bapak tenang saja ya. Walaupun semua metijen pada ngine Bapak, ngebuli Bapak, jangan khawatir Pak. Nanti saya yang ngurusin masalah itu Pak. Saya siap membantu Bapak ya. Pokoknya siap aja lah. Ya iya siap, pokoknya siap aja. Siap, siap. Kalau diperhatikan semakin kesini, semakin ngaur ini Rahmat Arief Masudiyonit. Saya melihat di salah satu tipis swasta, bahwa Rahmat Arief Masudiyonit ini, dia menyual tentang tato Pegi Setiawan. Dimana Pegi Setiawan itu terinspirasi dari Wilbert Pahad. Salah satu pemain sepak bola. Lalu dia membuka guge yang seolah-olah dia punya data bahwa Wilbert Pahad ini baru memiliki tato di 2023. Nah kenapa ini penting menurut beliau? Ini penting dibuka karena seolah-olah, apa namanya, masyarakat menganggap bahwa Pegi ini adalah masyarakat yang terjulimi. Sehingga ada simpati atau dukungan yang mengalir kepada beliau ini, sehingga mempengaruhi putusan majelis, putusan hak. Eh Bang Rasman, Anda harus banyak makan garam. Masyarakat atau netizen Indonesia memberikan dukungan terhadap Pegi Setiawan, bukan karena personaliti dari Pegi Setiawan. Tetapi melihat banyaknya kecanggalan yang dalam konstruksi nakwaan, dalam putusan juga tentang keterkaitan Pegi Setiawan. Apalagi, Folda Jawa Barat melalui Direktur Reserse Jumat Umum menyatakan bahwa Dhani dan Andi itu adalah merupakan pelaku piktif. Nah dari sini sebetulnya timbul kecurigaan masyarakat. Timbul apa namanya, dugaan-dugaan masyarakat bahwa ini semuanya rekayasa. Inilah yang membuat dukungan masyarakat itu mengalir kepada proses penanganan hukum ini, proses hukum ini. Bukan secara personal. Pegi Setiawan itu didukung ya, supaya Anda lebih paham. Maka menurut saya, Anda itu harus lebih banyak lagi makan sayur. Bagaimana mungkin seorang yang dinyatakan sebagai intelektual darde, yaitu Dhani. Dimana Dhani ini adalah yang mempengaruhi lima orang terpidana itu di warungnya Bu Nining atau di SMP 11 itu, bahwa dia punya musuh dengan ekstensi. Ternyata menurut Folda Jawa Barat bahwa itu adalah piktif. Yang kedua, di dalam konstruksi dakwani, bahwa Dhani ini yang berponcengan dengan Pegi Setiawan untuk membawa mayanya si Eki ini ke pinggir jalan, supaya seolah-olah ini akibat dari kecelakaan itu, sementara yang memponcengini sendiri sudah menyatakan fikir. Inilah yang membuat masyarakat semakin penasaran, ingin mengetahui lebih jauh apa sih sebetulnya yang terjadi terhadap kasus ini, sehingga masyarakat memberikan empati. Bukan secara personal, bukan individu Pegi. Orang tidak velia individu Pegi. Saya sendiri tidak kenal Pegi, saya sendiri tidak mengenal apa namanya latar belakang Pegi. Tetapi, dengan adanya ini kita perhatikan, mata masyarakat melihat kecenggalan yang terjadi di dalam hal pengungkapan terbunuhnya pidana ini. Inilah yang mendorong masyarakat kita memberikan dukungan terhadap proses penanganan yang dilakukan itu. Yang kedua begini, Bang Rasma. Jangan kamu terlalu kolot lagi pemicerai. Tato itu tidak boleh lagi dilembangkan dengan kriminal. Nah, tato itu tidak boleh lagi dilembangkan, apa namanya, perilaku yang lehatin. Karena seiring dengan kemajuan zaman, perkembangan zaman, tato itu sekarang sudah menjadi seni. Ya, tergantung dia. Dia mau pakai tato, mau tidak pakai tato. Tapi, tidak boleh karena adanya, misalnya, katakanlah simbol-simbol yang menurut Anda, tapi itu adalah simbol sebuah negatif, sehingga bisa membuktikan seseorang bahwa dia telah melakukan tato perubatan. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian, dan terima kasih. Saya rasa dengan ucapan Anda ini, saat ini Anda sudah mempertonton-tontonkan kualitas Anda. Dan saat ini mungkin banyak netizen yang malah menganggap statement Anda ini adalah statement yang paling gokil dan lucu. Kasus Vina sampai ke tato. Hubungannya apa? Dan apa alasannya polisi menangkap si Peggy akibat si Peggy, misalnya, berbohong masalah tato? Masalah pembuatan tato-nya? Apakah itu penyebabnya si Peggy harus ditangkap lagi? Si Peggy lupa pembuatan tato-nya, tidak sesuai dengan fakta yang Anda sebutkan. Itukah kualitas Anda yang katanya adalah praktisi hukum yang paling top, katanya. Kalau memang Anda masih yakin Peggy ini adalah otak pelaku, buktikan itu dengan alat bukti yang sesuai dan cocok untuk kasus Vina. Misalnya, tes DNA-nya, ataupun ada sidik jari-nya, atau apalah itu. Yang penting sesuai dengan kasus ini, bukan tato. Tujuan Anda kesini kan untuk mendompleng, supaya Anda diakui sebagai praktisi hukum yang top. Tapi setidaknya pakai logika lah, pakai akal sehat. Anda dengan enteng tadi mengatakan tangkap kembali si Peggy. Hanya masalah Peggy salah ataupun terbohong. Masalah pembuatan tato yang tidak sesuai dengan fakta Anda. Besok-besok Anda ungkit lagi masalah celana si Peggy. Tahun pembuatannya, buatan dari mana? Di Kali kah? Atau Indonesia kah? Ayo para netizen, siap-siap kalian untuk dilaporin ya. Akun-akun bodong yang bilang si Rasman itu sama disamakan dengan kodok lah, yang disamakan dengan anjing lah, kerah lah, dan sebagainya. Aduh, kalian ini kok membuli-membuli? Apa nggak kalian pikirkan? Dia punya hati juga loh, dia manusia juga. Bang Rasman, kalau memang abang nggak merasa mirip dengan anjing kerah yang dibilang mereka itu, bang. Nggak usah digubris, bang. Abang juga ngapain melaporkan mereka? Buang-buang waktu, bang. Semakin abang melaporkan mereka, itu akan semakin menjamur. Sibuk-sibuk abang capek melaporkan mereka di kantor polisi. Banyak uang pengeluaran abang. Hasilnya juga tidak ada, karena akun mereka itu adalah rata-rata akun bodong. Ayo, siapa lagi yang mau membuli? Kasian kalian melihat Bang Rasman itu. Kalian katakan pula dia sudah meninggal. Padahal orangnya masih hidup loh. Mengapa kalian setega itu? Apa kalian tidak memikirkan perasaan dia yang begitu sedih? Coba kalau kalian digitukan, gimana perasaan kalian? Hah? Coba. Aduh, para netizen ini. Oke ya, terserah kalian lah. Kalau kalian mau lanjut, mau gimana, terserah lah. Rasman, King Kong, Osla Babi, untung kamu nggak jadi tetanggaku. Kamu jadi tetanggaku. Saya jamin rumahmu itu adalah neraka-mu. Paham kamu. Setan kamu itu. Manusia bacotnya banyak. Otaknya kosong. Saya tantang kamu. Laporkan saya kalau berani. Ayo, kamu dengan netizen dikritik sakit hati. Karena apa? Ulamu. Impulfeksi diri kamu. Sebagai lawyer, tapi otakmu nggak jalan. Orang yang salah kamu bela. Lawyer itu kalau memang salah, jangan karena uang kamu bela. Oh, paksakan untuk menjadi benar. Kok Brok, Rasman, King Kong. Sub indo by broth3rmax